Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Februari 2023 turun sebesar 0,78 persen. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibanding indeks harga yang dipayar petani. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Februari 2023 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami penurunan 0,78 persen menjadi sebesar 139,74 poin dibandingkan nilai tukar petani di bulan Januari 2023 yaitu sebesar 140,83 poin. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,59 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,29 persen. Penurunan nilai tukar petani Februari 2023 dipengaruhi oleh turunnya nilai tukar petani di beberapa subsektor pertanian, seperti tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Perkembangan nilai tukar petani menurut Provinsi Sesumatra, dengan nilai tukar petani Provinsi Jambi mengalami penurunan, sedangkan yang mengalami kenaikan adalah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 0,63 persen. Iqbal Jek TV melaporkan